Hai, what's up? Welcome back with me, I, Ken So, di video kali ini kita akan kembali membajakan sebuah chat histori horror ya Chat histori horror kali ini berjudul tentang Lingsir Wengi Oh my love Oke, gini langsir wengi ini adalah sebuah lagu yang dipercayai bisa mengundang makhluk halus ya teman-teman Saya gak tau apakah itu karena liriknya atau karena nadanya Atau melodinya, I don't know Yang jelas kita akan langsung aja menuju ke chat histori horrornya, oke Apakah chat histori kali ini dapat membuat kita merinding atau malah gering I don't know Juga kita gak usah banyak ngomong, kita langsung aja mulai ke videonya, oke One, two, three, let's go Bagas ya Bagas Oke, kita yang ngechat pertama ke si Bagas Sambil emot Kayak murung gitu ya teman-teman Kenapa Ayu? Kamu kok belum tidur jam segini? Kata si Bagas ya, oke Jadi nama kita Ayu ya Gak bisa bobo katanya pengen ikut liburan sama kamu Oke, kayaknya si Bagas ini lagi liburan ya Oke, sedangkan disini ada aku, Bayu, Rizal Cowu semua katanya Oh, jadi si Bagas ini lagi liburan ya Dan si Ayu pengen ikut, tapi gak bisa karena cowu semua Huhu kata si Ayu ya, sambil emot nangis teman-teman Tidur sana? Gak bisa, kata Ayu Pengen ikut liburan sama kamu Keluar kota Padahal udah dibilangin gak bisa ya teman-teman So, ini tuh udah jam Jam 1 ya, hampir jam 1 malem ya Gak bisa, Ayu, kata Bagas Oke Kamu cewek dan pasti gak boleh sama orang tua kamu Hmm, iya deh, kata si Ayu Sambil emot Cemberut ya Kamu lagi apa? Kok belum tidur? Kata Ayu, oke Aku lagi di hotel, katanya Besok mau ke pantai Oh, kayaknya si Bagas ini liburannya cukup jauh ya Karena harus menyewa hotel gitu Dan katanya dia mau ke pantai ya besoknya Iya, maksudnya lagi pada ngapain, kata si Ayu Ini nih Oke Kita bertiga, mau bikin challenge katanya Challenge? Oke Si Bagas sama temen-temennya mau bikin challenge ya Tantangan, kata Bagas Dengerin Lengsir wengi Hihi Oh my love Kebetulan udah lewat jam 12 malem, kata Bagas Bagas apa-apaan sih? Kamu tau kan Lengsir wengi itu Oke Bisa manggil hantu, kata Bagas Iya, katanya Oh my love, oke Jadi si Bagas tau Lengsir wengi ini bisa manggil hantu Tapi dia Ya, namanya juga tantangan gitu kan Jadi dia mencoba untuk Mendengarkan lagu Lengsir wengi itu Pada jam 1 Malem Mitos itu Aku gak percaya, kata Bagas Ih, kamu kok gitu Apalagi sekarang kamu lagi di hotel Di tempat asing yang gak kamu tau Asal-usul tempat itu Iya sih ya Karena Ya, namanya hotel gitu Kita kan gak tau itu Tanah apa gitu Apakah tanah lah Bekas kuburan Atau rumah sakit Kan Gak Gak tau gitu kan Iya juga sih Kata Bagas Tapi gak apa-apa Bayu sama Rijal Kita juga setuju Katanya Ih, kamu Kata si Ayu Ini lagi di setel Katanya Oh, jadi udah di setel ya teman-teman Mereka udah mulai challenge Atau tantangan itu Hmm, semoga aja Gak terjadi apa-apa Kata si Ayu ya Semoga aja ya Emang sih Agak merinding Katanya Udah ah matiin Jangan denger itu Kata si Ayu ya teman-teman Jadi si Ayu nyuruh Udah jangan lah gitu Bentar lagi Kata si Bagas Oke Bentar lagi Lagunya mau selesai mungkin Eh, si Bayu tiba-tiba Matiin laguleng serwanginya Kata si Bagas Kenapa? Kata Ayu Gak tau Padahal belum selesai Kata Bagas Oh, jadi si Bayu ini Tiba-tiba Matiin laguleng serwanginya Padahal belum selesai Gitu Oh, katanya tiba-tiba Sesek dia Hah, sesek Hati-hati Ah Udah matiin aja Kalian tidur Kata Ayu Oke, jadi si Bayu ngerasa Dia sesek gitu Setelah mendengarkan Laguleng serwangi itu ya teman-teman Yuk Apa? Kata si Ayu Oh, mungkin udah ada hal aneh Ini termasuk hal aneh gak sih Coba denger deh Kata si Bagas Oh, kayaknya Bagas lagi ngerekam audio Kedenger gak katanya Itu Lingserongi Kamu itu bandel ya Suruh dimatiin juga Kata si Ayu ya Nanti kalau terjadi apa-apa Sama kamu gimana Oh my love Ayu Aku udah matiin lagu itu Dari tadi katanya Terus Itu siapa yang ngetel Oke Gak tau kata Bagas Oh my love Kedengerannya sih Dari luar kamar Oh my love Jadi si Bagas udah Apa? Matiin laguleng serwanginya Tapi setelah ia matiin itu Tiba-tiba ada suara Lingserongi lagi Dan itu bukan dari mereka gitu Gak tau dari mana Kedengerannya sih dari luar kamar Kata Bagas Masa sih? Bentar aku cek Bagas jangan Ah, bobo aja sana Kata si Ayu Oke, jadi si Bagas mau ngecek Dan katanya itu tuh suara dari luar kamarnya Gitu teman-teman Tapi kata si Ayu Jangan katanya Malah suruh tidur ya Bagas Oke Bagas gak ngebales ya Mungkin dia lagi ngecek Keluar kamarnya ya Sumber dari mana Laguleng serwangi tersebut ya Kamu bandel ama sih Kata si Ayu Bagas Oke Jadi Bagas masih belum ngebales ya teman-teman Yuk katanya Oke Apa kata si Ayu Oke disini Bagas udah bales lagi ya So apa yang terjadi Oh dia ngirim video teman-teman Sebuah kamar hotel ya Nomor 203 Kita gak tau apa yang terjadi Apa itu kata si Ayu Kok ada suara Ling si ruwengi Gini yuk Oh jadi barusan tuh Suara ling si ruwengi teman-teman Suaranya Berasal dari kamar itu Kok bisa Apa yang ada di kamar Apa sih Bentar ya Apa yang ada di kamar Ngedenger kamu setelah Guleng serwangi Kata Ayu Terus orang yang ada di kamar itu Bales lagi Ngetel Leng serwangi Katanya Oh jadi mungkin Maksudlah si Ayu ini Kayaknya yang ada di dalam kamar Nomor 203 ini Ngedenger si Bagas dan teman-temannya Ngetel lagu Leng serwangi ya Dan mungkin Dia itu kayak Ngejayalin gitu Ngetel Balik gitu Lagu Leng serwangi itu Orang itu Aku gak tau Kata si Bagas Oke Bagas pun gak tau ya Tadinya mau kita ketuk pintunya Tapi kata Bayu Jangan Kata si Bayu Soalnya Dia makin susah nafas Oh my love Ya ampun Bayu kenapa sih Kata si Ayu Panggil pelayan hotel Minta obat Katanya Jadi Ya disuruh minta obat Ke pelayan hotel Iya udah dipanggil Ini baru datang pelayannya Kata si Bagas ya teman-teman Semoga gak kenapa-kenapa Kata Ayu So apa yang akan terjadi Selanjutnya teman-teman Kita gak tau Terus Rizal gimana Katanya Dia gak apa-apa Katanya Oke Sayu nanyain Temennya yang satu lagi Ya si Rizal Iya Rizal gak apa-apa Katanya Tapi Tapi apa Kata si Ayu Apa Aku barusan Tanya ke pelayan hotel Tentang kamar 203 Yang tadi Katanya Dan katanya Kamar itu gak disewain Selalu kosong Semenjak 5 tahun Yang lalu Apa Jadi suara Lengserungi tadi Kamar tersebut Aku juga Jangan main-main Kata si Ayu Oh my love Aku sama Rizal Mau ngecek lagi Ke ruangan tadi Ke ruangan 203 Katanya Aku masih penasaran Apa bener Gak ada orang Oh Jadi si Bagas Mau ngecek lagi Ke kamar itu ya Bagas Udahlah Tidur aja Kata si Ayu Oke Si Ayu Nyaranin untuk Udahlah gitu Lupain aja Tidur aja Gak bisa Aku penasaran Katanya Terus Bayu Gimana Kata si Ayu Bayu Nunggu di kamar Katanya Sama pelayan Oke Enggak Pelayannya udah pergi Oh Jadi si Bayu Nunggu di kamar Sendirian ya Temen-temen Yuk Gawat yuk Katanya Kenapa Bagas Apa yang terjadi Kayaknya ada sesuatu Yang gak beres Kata si Bagas Apa Kenapa Kata Ayu Keliatan gak Katanya Oh my love Oh Itu pintu yang tadi Itu kamar yang tadi Darah Katanya Ada darahnya Temen-temen Iya Kata si Bagas Padahal tadi Gak ada loh Tadi gak ada darahnya Dan sekarang Tiba-tiba Ada darahnya Temen-temen Di pintu Kamar Nomor 02 Eh 203 Itu Bagas Apakah ini Semua Gara-gara Kamu Nyetelah Guleng Seruengi Gak tahu Kata Bagas Gawat Katanya Um Ada apa lagi Ini lebih gawat Kata Bagas Apa yang terjadi Bayu Hilang Oh my love Hah Katanya Si Bayu Hilang Temen-temen Aku Ngedenger Suara Di kamar 203 Tadi Oke OMG Katanya Apa yang terjadi Bayu Tiba-tiba Ada di kamar Itu Katanya Dia ada Di dalam Kamar 203 Oh my love Oke Setelah Mereka Melakukan tantangan Mendengarkan Lagu Leng Seruengi Pada jam Satu Malam Tiba-tiba Banyak sekali Keanehan Dan yang Paling Rasain Keanehan Tersebut Yaitu Si Bayu Dia ngerasain Sesak Napas Dan juga Tiba-tiba Dia Berpindah Tempat Ke Ruangan 203 Yang dimana Kamar 203 itu Adalah sumber Dari Suara Leng Seruengi Yang Misterius Tadi Oh my love Ya oke Teman-teman Itulah Cati Story Kali ini Bagaimana Menurut kalian Tentang Cati Story Horror Kali ini Apakah Cati Story Kali ini Dapat Buat kalian Merinding Atau Malah Gari Komen Di bawah Ya oke Mungkin video Kalian Sampai Sampai Sini Wajah Tengah Pertama 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 Tengah Sengaja Mampu Tidak Sengaja Sampai 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 Sampai